Semoga Prof Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Boleh, bagus. Singkat tapi bermutu. Iya, insya Allah. Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasim Asari sebagai ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawa presan Gibran. Bagaimana Prof, kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Abrak Prof! Ini pertanyaannya di mana ini kode ada? Oke, saya jawab. Sudara, secara hukum, secara hukum prosedural. Pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh Saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi. Mengadili pribadi-pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasil Masari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan keberikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hasil Masari itu salahnya sudah dua kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat diakon oleh Hasil Masari, kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya. Oleh sebab itu, KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal katus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke keputusannya jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Angkel Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang, sekarang Angkel Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan keputusan MK-MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik. Sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Angkel Usman. Tidak boleh. Itu saja ya jawabannya itu. Mau foto kamu kan? Ayo foto-foto. Kalau dijawab berarti pertanyaan saya tidak receh ya Prof ya. Tidak receh, pertanyaannya bagus. Kalau gitu saya foto. Bagus dan aktual.